Nanas adalah salah satu komoditas utama di wilayah Kuala Madorbe, Kabupaten Kuburaya. Di sekitar lokasi TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, dengan mudah ditemui hamparan pergebunan nanas. Untuk memperkuat jalinan komunikasi saat gas TMMD 111, diselah waktu melakukan anjang sana ke lokasi perkebunan. Hamparan perkebunan nanas dengan mudah ditemui di lokasi sasaran fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di wilayah Kuala Madorbe. Potensi nanas merupakan salah satu komoditas utama di kawasan ini. Untuk meningkatkan jalinan komunikasi di sela-selah pembangunan yang sedang digencarkan, didosun Maju Jaya Kuala Madorbe saat gas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak melakukan anjang sana kepada petani nanas. Dalam kesempatan tersebut, saat gas juga membantu petani untuk membersihkan area kebun. Selain itu juga menimba pengetahuan bagaimana mengelola dan budidaya nanas. Anggota saat gas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, Praka Ari Suhartono menjelaskan banyak hal yang dapat dipelajari dalam memanen nanas, perawatan, dan pemeliharaan kebun nanas. Buah nanas merupakan komoditi dari desa Kuala Madorbe. Selain terjangkau harganya, buahnya pun bagus-bagus, sehingga banyak peminat dari luar datang langsung ke lokasi untuk membelinya. Saya Praka Ari Suhartono, anggota Kodim 1207 Pontianak. Pada hari ini diselaksibukan TMMD, kita mempelajari dan membantu masyarakat dalam memanen buah nanas. Ternyata di Kuala Mandor ini banyak potensi alam dan macam-macam penghasilan, macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh warga di sini yang membuat saya dan kawan-kawan banyak dapat pembelajaran di sini.